ini guys sisa kemarin waktu ada angin taipung ininya hancur halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya disini karen86 kali ini saya akan memberitahu kepada semua teman-teman khususnya yang berada di Taiwan jadi pada hari ini hari Kamis tanggal 3 Oktober teman-teman saya harap untuk semuanya berhati-hati karena kondisi sangat tidak baik jadi kemarin saya bilang nanti-nanti karena katanya malam akan datang angin taipung atau angin besar teman-teman jadi jadi memang benar yang dikatakan sama bos saya memang benar semalaman disini dapat anginnya lah teman-teman dapat anginnya tapi gak terlalu gede sehingga tempat kebun saya ini plastiknya terbuka teman-teman karena semalaman anginnya kenceng banget ya teman-teman bahkan tempat tidur pun terasa digoyang-goyang teman-teman jadi kondisi sekarang seperti ini teman-teman di tempat saya cuacanya pun sangat ekstrim teman-teman dan anginnya pun disini cukup lumayan kenceng sehingga bisa membuat plastik ini plastik grand house-nya itu sampai terbuka teman-teman hancur coba teman-teman bisa lihat sendiri keadaan di tempat saya ini terpandang seperti ini teman-teman itu pun terpal atau tenda itu yang buat lantai itu sampai terbuka seperti itu teman-teman karena memang angin semalaman itu sangat kencang dan saya tidur pun terasa digoyang-goyang teman-teman nah coba lihat teman-teman plastiknya sampai terbuka karena saking kencengnya angin semalaman itu sehingga membuat plastik ini sampai terbuka dan saya menghimbau kepada teman-teman saya yang berada di Taiwan ataupun dimanapun anda berada semuanya harap berhati-hati karena cuaca hari ini agak tidak baik untuk beraktifitas ya teman-teman yang berada di labuhan melayan ataupun yang kerja sebagai pabrik atau sebagai nelayan ya saya harap semuanya untuk saling berhati-hati untuk keperhian dan memang hari ini itu tidak bisa beraktifitas apalagi saya teman-teman tempatnya di pegunungan sampai bosnya pun bilang kamu nanti di mes karena kamu tempatnya di gunung ya untuk berhati-hati dan waspada memang benar teman-teman semalaman itu saya itu tidak bisa tidur dengar angin kencang saya bangun keluarkan melihat keadaan di luar ya semoga saya berharap tidak terjadi apa-apa di sini ataupun di luar sana ya teman-teman dan jangan lupa selalu berdoa dan meminta perlindungan pertolongan kepada Tuhan kalian masing-masing sesuai agama kalian masing-masing saya di sini saya di sini hanya bisa memberi himbauan untuk berhati-hati oke teman-teman jangan lupa selalu berdoa dan waspada dalam pepergian dan beraktifitas oke salam dari saya seorang perantau yang hidupnya di perkebunan jauh dari kemana-mana hidupnya di atas gunung oke wassalam dari saya semoga video ini bermanfaat dan bisa mewakili semua yang berada di negara Taiwan dan biar informasi ini sampai ke seluruh Indonesia ataupun seluruh Taiwan karena video ini adalah video himbauan dan motivasi untuk semuanya yang berada di Taiwan yang sedang mencari rezeki ini guys sisa kemarin waktu ada angin taipung guys ininya hancur kira-kira kebun saya hancur ini ini sekarang lagi dipenerin plastiknya sampai begini hancur sekarang lagi teresin dipenerin oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye